Kegiatan ekspor provinsi Kepulauan Rio pada bulan September mengalami penurunan sebesar 11,5% dibandingkan ekspor bulan Agustus. Turunnya nilai ekspor Capri disebabkan turunnya nilai ekspor dari sektor non-migas sebesar 14,28% dibandingkan ekspor pada Agustus 2024. Badan Pusat Statistik Kepulauan Rio mencatat nilai ekspor provinsi Kepulauan Rio pada bulan September 2024 sebesar 1,51 miliar dolar Amerika, turun sebesar 11,05% jika dibandingkan dengan kegiatan ekspor pada bulan Agustus senilai 1,69 miliar dolar Amerika. Turunnya nilai ekspor pada September 2024 disebabkan turunnya nilai ekspor dari sektor non-migas sebesar 1,252,000,000 dolar Amerika atau turun 14,28% dari nilai ekspor pada Agustus 2024 sebesar 1,462,000,000 dolar Amerika. Kendati ekspor non-migas mengalami penurunan yang cukup dalam, namun aktivitas ekspor dari sektor migas masih menunjukkan perkembangan positif. Nilai ekspor sektor migas pada September 2024 tercatat mencapai 258,66 juta dolar Amerika atau naik 8,83% dibanding Agustus 2024 dengan nilai ekspor migas sebesar 237,68 juta dolar Amerika Serikat. Ekspor non-migas masih penurunan sebesar 14,28 ya 14,28% atau 1,25 miliar dolar Amerika Serikat. Itu apa aja tuh, Bok? Sektor-sektor apa aja, Bok? Di sini untuk yang non-migas itu lebih ke sebesar. Non-migas itu mesin atau peralatan listrik, kapal laut, benda dari misi kegaja, dan pesawat mekanik atau mesin-mesin, dan minyak dan lemak keuang nabati. Dampaknya ya kita harus semakin waspada ya dengan kemarin mungkin situasi yang sebelumnya, bagaimana harus memperkuat daya bagi masyarakat, mungkin mencermati juga distribusinya, sehingga kita juga supaya ekspor kita bisa lebih menguat dan impornya juga mungkin bisa diatur supaya tetap. Negara Singapura masih menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai ekspor mencapai 4,455,000 dolar Amerika dengan peranan mencapai sebesar 31,52% dari total nilai ekspor Provinsi Kepri pada periode Januari hingga September 2024.